Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Jangan lupa subscribe ya Sini bawah sini Oke Dalam video kali ini Saya akan sedikit memberikan Cara atau tutorial Yaitu memasangkan ring piston Yang benar itu gimana Nanti disini sudah ada pistonnya Yang piston kemarin yang pernah saya review itu Dan ini ada ringnya Dari NPP Oke selanjutnya saja Kita buka dari ring ini Dan ini akan sedikit saya jelaskan Apa saja ring yang berada di dalam disini Disini ada berapa ini Satu, dua, tiga, empat Lima Ini ada lima ring ya Yang pertama Ini yang warnanya coklat Ini ring kompresi satu Nanti yang di atas sendiri sini Terus yang kedua Ini ringnya agak lebih tebal Warna anik lebih gelap Dan disini Dia itu runcing Ini pinggirannya Ini ring kompresi dua Nanti tempatnya disini Di kedua Terus yang ini Yang kecil ini Ini ring oli satu Terus ini yang tengah modelnya kayak gini Ini ring oli dua Terus ini yang terakhir ring oli tiga Ini nanti masangnya gini Yang bergulumpang ini di tengah Ini gunanya buat Pelumasan di pistonnya Nah gini masangnya Gitu Terus selanjut Untuk cara pemasangan Supaya tidak terjadi Gesekan terlalu tinggi Di Linerai Yang pertama Ini Kita menggunakan rumus 120 ya Ini kan lingkaran itu 360 derajat Ini dibagi silang gini aja Ini di tengah disini Terus disilang gini ya Gini Terus kalau sudah disilang kayak gini Ini dibagi tengah Ini Kita tulis In Aduh Kak Mempan sebenarnya In Sini In Terus ini X X lah gini ya Terus ini kita bagi lagi tengah Kayak gini Disini kita tulis Ring kompresi Satu Disini satu ya Satu Oke lanjut Lanjut lor Jadi speedolnya sedikit macet Dan ini saya banti speedol Langsung Ini sudah dibagi gini ya Gini Terus ini dibagi tengah lagi ke bawah Nah Disini In Disini X Terus ini kita tulis Ring kompresi satu Sini 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 Ring oli Satu Sini ring oli Dua Eh Sini ring oli Tiga Terus yang sini Ring oli Dua Nah Saya sedikit akan menjelaskan Kenapa di Daerah atas ini tuh Nggak dikasih untuk Calahan ring Ya karena di atas ini tuh Gaya gesekannya tuh Tinggi ya lor Besar disini Terus Yang bawah sini ada Soalnya Atas bawah sini suka sama Gesekannya tuh besar Kenapa ini digasih ring Di tengah sini Soalnya Ring yang ini Itu lentur ya lor Lentur banget Beda dengan yang ring Kayak gini Ini keras Keras Ini juga keras yang dua ini Jadi nanti untuk Pemasangannya Tinggal Kita ngikuti saja Sehudah kita garis ini Untuk Potongan ringnya ini Oke Langsung saja Ini langsung Kita rakit Untuk masang Ring Pistoni Untuk Pemasangan pertama Dari bawah Kita pasang Yang ring Ini oli dulu Yang lentur Kayak gini Tinggal dilurusin Kesini Dipasang gini Nah ini sudah lurus Disini Potongannya Lurus Terus lanjut Untuk Masang Ring oli Satu dulu Disini Urusnya disini Masangnya Di bawah Yang ring Itu Yang lentur Itu Tadi Ya Ini tinggal Dipasang Muter Kayak gini Ditaruh Yang paling Bawah Untuk Ring Oli Satu Gini Sudah bas Disini Terus Untuk ring oli 2 E 3 Disini Ini sudah Sudah lurus Ya Sejajar Terus lanjut Untuk Masang Yang ke 4 Masang Ring Kompresi 2 Ring Kompresi 2 Berada Disini Ini Masangi Ini kan Ada Kode N50 Ini MADP Kesana Ke Headcop Berarti Gini Masangi Nah Sudah Ini sudah lurus Ini Untuk Selah Potongan ring Lanjut Untuk Masang Ring Kompresi 1 Ring Kompresi 1 Disini Lurus Tinggal Di Ini Sama Juga Untuk N5 N50 MADP Kesini Ke Headcop Nah Ini sudah Semua Jadi Sangat Gampang Untuk Masang Ring Sesuai Panduan Dari Bengkel Keluaran Motor Itu Jadi Kesimpulannya Dari Potongan Sini Sampai Ke Potongan Yang Sini Itu 120 Derajat Jalur Begitu Juga Untuk Yang Lain Motor Itu Tetap Sama 120 Derajat Jadi Jadi Cuma Segitu Yang Bisa Informasikan Jika Masih Ada Kekurangan Ada Kesalahan Mohon Di Koreksi Komentar Saya Di Komentar Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Mengoreksi Kesalahan Saya Dan Yang Terakhir Terima Kasih Yang Sudah Mau Menonton Video Saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh